Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Fakultas Formasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliah Medan Yang bernama Fanny Syafanas Putri dari kelas 6A dengan NPM 19214089 Akan mempresentasikan hasil proposal metode penelitian saya Yang berjudul pengaruh pemberian jus semangkah merah atau citrulus lanatus pada mencit putih musmukulus hamil yang dipapar monosodium glutamat atau MSG peroral terhadap jumlah dan torfologi fetus Nah saya pertama-tama akan menjelaskan tentang latar belakang Yaitu tanaman semangkah atau citrulus lanatus merupakan salah satu tanaman yang memiliki kadar likopen tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya Likopen dikenal dengan sebagai antioksidan yang kuat Fungsi antioksidan dari likopen inilah yang dapat menghambat aktivitas radikal bebas Sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah invertilitas sekunder Selain berfungsi sebagai antioksidan, buah semangkah juga digunakan untuk melindungi jantung, memperlancar pengeluaran urin, dan menjaga kesehatan kulit Nah selanjutnya itu ada rumusan masalah Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap berat badan mencit putih hamil Dan yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap jumlah fetus Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap morfologi fetus Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap kelainan fetus secara visual Selanjutnya itu ada tujuan penelitian Gimana pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap berat badan mencit putih hamil Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap jumlah fetus Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap morfologi fetus Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral terhadap kelainan fetus secara visual Nah, ada hipotesis penelitian Yang pertama, pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral berpengaruh terhadap berat badan mencit putih hamil Dan yang kedua, pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral berpengaruh terhadap jumlah fetus Yang ketiga, pemberian jus semangkah merah pada mencit putih hamil dipapar monosodium glutamat peroral berpengaruh terhadap kelainan fetus secara visual Baik, disini ada metode logi penelitiannya Yang pertama, penyiapan alat dan bahan Yang kedua, pengambilan sampel Yang ketiga, pembuatan jus semangkah merah Dan yang keempat, pengelompokan hewan uji dan perancanaan dosis Yang kelima, aklimatisasi hewan uji Enam, pengawinan hewan uji Tujuh, pemberian sediaan uji selama 30 hari Dan yang kedelapan, pengamatan fetus dari hewan uji Disini ada kerangka skema Dari metode logi penelitiannya Yang pertama, aklimatisasi mencit selama satu minggu Uji pertamanya itu uji kontrol, makan dan minum saja Uji dua, jus semangkah 1365 mg per kg berat badan Uji tiga, MSG peroral 1,56 mg per 20 gram berat badan Uji tiga, MSG peroral 1,56 mg per 20 gram berat badan Uji empat, jus semangkah 1365 mg per kg berat badan Ditambah MSG peroral 1,56 mg per 20 gram berat badan Uji lima, jus semangkah 4,95 mg per kg berat badan Ditambah MSG peroral 1,56 mg per 20 gram berat badan Nah selanjutnya itu pengawinan hewan uji Lalu MSG dan jus semangkah diberikan pada kehamilan hari ke-5 sampai kehamilan hari ke-6 Hewan dikorbankan pada hari ke-7 Pengamatan jumlah dan morfologi fetus Analisis data Baik, terima kasih Sekian dari hasil presentasi saya Lebih dari kurang saya mohon maaf Wabarakatuh, Fifal Lidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax